Pemisah dalam rangka menjaga kelanjaran dan keamanan jelang masa pemilu serta pasca pemilu. 2024 nanti Polres Sumedang bersama PMK menggandeng sejumlah unsur terkait dalam rangka pengamanan daerah. Tujuan dari pengamanan ini yakni memberikan kenyamanan dan kelanjaran dalam pelaksanaan pemilu nanti. Bertempat di alun-alun Kabupaten Sumedang nampak ratusan polisi dan divisi anti-huruhara dibantu Sat Brimob Polda Jawa Barat menghalau masa yang akan mengacaukan situasi keamanan pemilu. Selain membubarkan masa yang akan mengacaukan kegiatan pemilu, tim Sat Brimob Jihandak Polda Jawa Barat pun melakukan upaya penanganan ancaman bom yang terdeteksi akan meledakan alun-alun Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengapresiasi kegiatan simulasi yang digagas oleh Polres Sumedang bersama TNI dan unsur terkait. Menurut Doni Ahmad Munir, tim pengamanan akan selalu diperlukan dimanapun dan dalam kondisi apapun jika ada ancaman yang datang serta mengganggu keamanan daerah dan negara. Alhamdulillah, saya bersyukur dan bahagia hari ini bisa dilangsung menyaksikan sebuah simulasi pengamanan peta dalam rangka mempersiapkan menghadapi pemilihan umum yang sebentar lagi akan dihasilkan. Ini sebuah ikhtiar bagi Polri tentunya dalam rangka mempersiapkan dirinya dalam mengamankan berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika penyelenggaraan pemilu ini. Sebuah prinsip bagi kita berharapkan terbaik tapi siap kalau ada sesuatu yang buruk. Simulasi ini adalah ikhtiar bagi Polri tentunya bagaimana mewujudkan sebuah pemilu yang aman, damai, kondusif, demokratis dan mempersiapkan pemimpin yang berkualitas. Dengan adanya simulasi ini tentunya semuanya akan meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya, bagaimana mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Dan tentunya mengamankan dihanyat tugas polisi tapi tanggung jawab bersama. Dan saya meminta semuanya hadir menjadi solusi untuk bersama-sama menjaga mengamankan pemilu 2024. Dan inilah kondisi terbaik kita bagaimana menjadi warga yang baik dan di bagian solusi sehingga pemilu berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Kapolres Medan AKBP Indra Setiawan mengatakan simulasi pengamanan ini diadakan sebagai persiapan pengamanan jelang pemilu maupun pasca pemilu. Pasukan yang sudah terlatih kembali di asah kemampuannya agar terbiasa dalam menghadapi ancaman apapun dalam situasi yang bisa membahayakan negara dan daerah. Selain 400 pasukan gabungan yang diturunkan, AKBP Indra Setiawan pun menyebutkan tim Satuan Jihandak BRIMOB sudah dipersiapkan. Jadi pada pagi hari ini kita dari Pertomodang berjasama dengan Pertomodang dan juga dari TNI melaksanakan simulasi sisbang kota. Di mana ini merupakan salah satu iti yang itu bagi kita, bagian kita kesiapan untuk menghadapi khususnya kegiatan pemilu mendatang. Namun pada mulutnya tentunya menghadapi berbagai situasi kondisi yang butuh, treatment penanganan khusus dan secara kolaborasi baik dari TNI melakukan penanganan daerah. Sehingga tetap bisa menjaga situasi dengan aman. Personil yang siapa? Jadi ya sekitar 450 personil gabungan dari TNI poli, kemudian dari pemerintah daerah. Di mana kita juga melibatkan dari Poljadu selain dari anggota Poljadu sendiri, ada dari Satrimog. Karena pada saat simulasi, disimulasikan berbagai situasi kondisi yang mungkin terjadi. Mulai dari keadaan aman, kemudian ada aksi berasa, kemudian juga ada kerusuhan, kemudian anarkis, dan sebagainya ada juga simulasi apabila ada kejadian ancaman teror ataupun ancaman buruk. AKBP Indra Setiawan berharap, dengan digelarnya simulasi ini, jelang pemilu dan pasca pemilu nanti situasi serta kondisi berjalan lancar, aman, dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV